selamat pagi tanya jawab pola hidup sehat seseorang bisa pengentalan darah itu kenapa ya darah kental bisa yang banyak ya yang banyak itu karena gulanya tinggi karena gula itu bikin darahnya kental jadi kalau ada pengentalan darah ya gulanya dikendalikan nanti kentalnya tidak turun lagi darah itu kan air paling banyak ya sama juga dengan air air begitu kita air murni yang ada yang kental kasih serbuk jeli kentalnya luar biasa nggak usah dikasih serbuk jeli ya dikasih segala sesuatu walaupun dia akan bertambah kekentalannya nah demikian juga darah-darah sendiri kayak telor ya telor itu begitu karena panas juga bisa mengental maka atau Anda cari telor lalu dikasih asem atau basah yang berlebihan itu juga bisa mengental nah maka demikian juga kenapa darah itu idealnya pH-nya 7,35 sampai 7,45 begitu dia turun ke bawah atau naik ke atas maka kekentalannya juga bisa nah yang paling gampang untuk mengencarkan ya minum air putih banyak-banyak ya itu paling gampang ya dalam arti membantu dikit yang kedua ya kita mengurangi asupan kalau kental ya mengurangi asupan terutama asupan karbu ya asupan karbu nah sebab pastinya yang paling bagus ya memang ke dokter ya tapi misalnya kalau ke dokter nanti dikasihnya ya pengencer darah tapi sebenarnya nggak apa-apa ya minum obat itu bukan dosa ya tapi kalau kita bisa memperbaiki metabolisme tubuh maka obat itu sebenarnya perlahan-lahan bisa lepas ya bisa lepas makanya kalau yang punya kayak tekanan darah dinggi tekanan darah darah rendah diabet darah kental begitu ikut olah nafas itu sering-sering ngecek ya sering-sering ngecek karena ada yang darahnya kental ya lalu olah nafas kan sebenarnya udah jadi normal tapi minum obat pengencer darahnya jalan terus lalu malah istilahnya jadi kayak keenceren nah atau orang diabet olah nafas obatnya jalan terus malah nge-drop jadi kan harus rajin kontrol apapun sakitnya yang tekanan darah tinggi sama juga ya supaya nanti tahu oh ternyata kalau saya olah nafas yang ini kok tekanan darahnya naik ya cenderung naik itu sebenarnya ya kalau belajar yang autonomic nervous system antara simpatik dan parasimpatetik berarti ritme yang itu lebih ke simpatik maka dengan mencoba beberapa gitu ya tapi harus sebenarnya dengan pengukuran ya tapi ya dengan diukur akan tahu atau kalau rasanya nggak enak ya segera ngukur ya yang diabet ya tes diabet yang yang tekanan darah ya tekanan darah tapi kembali ke soal pengentalan kalau memang selama ini minum obat pengencer darah gitu ya ya diminum aja dulu sambil terus diperiksa apakah metabolismenya sudah membaik dengan olah nafas nah bisa juga misalnya bukan dengan bukan maksudnya dikombinasi saya akan selalu ya namanya kesembuhan holistik ya eh kesembuhan holistik sebentar saya putar saya carikan file-nya ya oke kesembuhan holistik atau functional medicine atau yang disebut juga dengan kalau saya pola hidup sehat apa sih yang kita sasar atau bagaimana caranya kita sembuh apapun penyakitnya momium kista diabet termasuk darahnya kental ya darahnya kental ini kita targetnya sembuhnya lewat metabolisme yang diperbaiki keseimbangan hormonal yang diperbaiki bicara metabolisme ya ya tentu olah nafas selama ini diajarkan modul demi modul atau kalau yang masih baru nanti akan ketemu bagaimana olah nafas juga memperbaiki metabolisme dan keseimbangan hormonal yang kedua metabolisme keseimbangan hormonal sistem imun rekenasi sel lewat olah nafas olah hati olah pikir kalau hari ini nanti kita lebih ke olah hati olah nafasnya kembali sama dengan kemarin biski breathing maka juga dengan body stretching hari ini nanti kata modul dasar dengan rekamannya dengan Pak Lawardi ya maka nutrisi yang tepat ini penting nah kalau orang tekanan apa darahnya kental nutrisi apa yang tepat kita pernah ada webinar dengan dokter perapi utami ya mengenai herbal ya Nah kalau mau cari file-nya cari file-nya maka bisa masuk ke sekali lagi masuk ke YouTube aja file modul-modul kita semuanya ada di YouTube ya dokter prakti herbal jarot oke atau herbal jarot juga misalnya tadi dokter siapa yang disebut lupa saya gitu ya nggak inget herbal atau rempah-rempah jarot yang rempah-rempah kemarin kita pernah dengan dokter sasa maka akan muncul nih dokter praktik utama itu modul 18 B1 modul 18 B2 modul 18 B3 nah memang ini panjang-panjang karena kayak orang sekolah orang kuliah ya hampir dua jam dua jam satu setengah jam nah disini dalam tanya jawab dalam penyampaian pasti nanti akan ketemu ya bagaimana rempah-rempah misalnya menstabilkan gula yang modul B2 ya tekanan darah termasuk kekentalan darah tapi misalnya mau bukan serialnya pola hidup sehat biasanya kalau suka yang pembelajarannya kan Indonesia lebih banyak suka auditerian visual ya maka kalau saya juga termasuk seperti itu ya darah kental tidak boleh makan apa nah misalnya pantangannya sembilan makanan pengencer darah kalau yang darahnya encer nanti pasti akan muncul juga kalau darahnya kental misalnya gitu ya cari makanan cara mengatasi awal pengentalan darah jadi sebenarnya kita itu belajar sekarang ini enak banget ya kalau saya sih orang yang percaya mestinya loh ya nggak ada orang itu jahat terus bikin konten YouTube biar pada mati gitu kan enggak ya karena begitu ada yang jahat yang salah nanti banyak yang protes akun itu diprotes begitu akun itu diprotes akunnya bisa dibuang di drop sama YouTube jadi kalau saya itu percaya sama Google 12 kalau yang apalagi serial-serial pelajaran yang suka bukan video itu sukanya tulisan ya masuk ke haludok ya itu nanti kalau mau tambahan dari segi makanan apa yang jangan dan apa yang boleh tapi kalau misalnya yang penting itu saya mau sembuh udah apapun sakitnya Anda ikut makan sehat olah nafas itu pasti sembuh jadi kalau yang dikejar kesembuhannya penyebabnya kenapa-kenapa saya nggak mau tahu pokoknya saya mau sembuh itu ya udah olah nafas makan sehat kurangin gula maka pengentalan darah bisa teratasi sehat di sini sehat di sini selamat menikmati